Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Jalan Presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto tidak kunjung mengumumkan siapa sosok Cawapres pendampingnya. Atas dasar itu, Partai Kebangkitan Bangsa menduga ada tangan-tangan gaib yang ikut campur soal Capres-Cawapres Koalisi PKB dan Gerindra atau adanya intervensi kekuatan politik eksternal. Partai Kebangkitan Bangsa menunggu Partai Gerindra untuk segera mengumumkan Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengungkapkan sejumlah hal yang diduga mempengaruhi Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar yang tak kunjung dideklarasikan sebagai bakal calon Wakil Presiden dari Baca Pres Prabowo Subianto. Salah satu penyebabnya adalah intervensi kekuatan politik eksternal dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jazilul menyindir rekan koalisinya dengan mengutip kata-kata viral yang berseliwuran di media sosial. Maknanya yaitu PKB akan lepas apabila rekan koalisi tersikap tidak jelas. Itu para ulama, ijtima ulama sudah mendesak di bulan Juni. DPPKP melalui plenu sudah untuk segera, tapi kan belum. Jadi ya sudah, nanti terserah Gus Muhaymin pemegang mandat. Gus sebenarnya yang gak jelas ini, Gus siapa? Gus maksudnya kan Pak Prabowo kan juga udah memasarkan Cawapres ke Pak Muhaymin. Sejauh ini PKB telah menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra. Namun di tengah kerjasama politik tersebut, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani menggodanya dengan mendatangi Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Cahimin menyebut, bila nanti ada kesepakatan atau ada titik temu baru PKB dan PDIP, maka dirinya akan melapor ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai rekan koalisi. Ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika, sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo pun meminta Gus imin untuk tidak pergi dan tetap dalam satu skoci koalisi yang telah dibangun bersama. Gus, jangan kemana-mana Gus! Kendati sudah hampir satu tahun menjalin kerjasama, Partai Gerindra dan PKB belum juga menetapkan pasangan bakal Capres dan Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 dan tarikan kalau Anda tahu, yang perlu diusung dalam penyüzit, buat kakaotengatan di suchan tengah untuk nahi Frederick scenarios. Ini adalah keenan yang激 it. temu bu,